bikin video halo, sobat susan Vladimir saya susan dan ini Vladimir enggak, saya susan siapa gimana? aduh, jadi kita mau cerita nih cerita saya hari ini adalah kita mau ke dokter hewan dokter dimana kita itu sebenernya kita sebenernya enggak punya piaraan ya enggak punya piaraan hewan apapun di Jepara ini ya sekarang kita lagi tinggal di Jepara nih, di Indonesia gitu, jadi ceritanya ada kucing liar yang suka kita kasih makan, ya kan? enggak enak nah kucing liar itu membawa 3 anak satu anaknya tidak tertolong sama kita dan akhirnya mati dan kita akhirnya mencari dokter hewan untuk diobati dan ini adalah dokter hewan yang udah kedua kalinya dan dua kucing lagi kita selamatkan untuk ke dokter tapi akhirnya harus rawat inap harus rawat inap di ya ya awas itu udah motor lagi harus rawat inap di klinik hewan gitu, nah sekarang ini kita mau mencek kita mau ke klinik hewannya kita mau ambil yang kan kayak ada dua kucingnya yang satu kucingnya udah sebenernya satu kucingnya nggak begitu parah kayak seperti yang pertama kucingnya ada dua yang satu masih bisa makan katanya tadi jadi dia tiap hari nih dokter hewannya itu akan melaporkan gimana aktivitas daripada kucing-kucing tersebut dan apa yang bisa dikasih obatnya, makannya, atau bagaimana segala macem ya nah sekarang kita mau ngambil kucing yang satunya lagi yang kita kasih nama si cantik dua-duanya warnanya hitam yang satu namanya si hitam, yang satu si cantik kita mau ngambil si cantik karena kenapa? karena ibunya segi, nangis tiap malem ya merauh-merauh kita nggak tega gitu ceritanya, jadi kita sekarang udah lah lebih baik yang kucing satunya lagi yang si manis ini mau kita ambil dan kita mau rawat jalan aja gitu ya nggak tega ya denger ibunya nangis iya ya udah gitu aja ceritanya hari ini nanti gimana kegiatan selama kucing itu di rawat di klinik di Jeparan oke lanjut lagi ceritanya nanti dua kucing ini sebelum kita bawa ke dokter ya ini dua kucing yang satunya lagi kepalanya itu agak bolong kita obatin tapi ternyata rasanya kok nggak makin sembuh kita kasih minum susu saya beli pipet khusus di apotik untuk kasih makan si kucingnya ini agak susah sih ngasih makan kucingnya tapi dengan kerjasama kita berdua si kucing ini bisa kita kasih minumnya setidaknya ada masuk untuk makanan ya susu ini saya beli susu bir bereng yang disarankan oleh dokter yang pertama sebenernya kita udah dateng ke dokter yang pertama tapi kok nggak sembuh-sembuh ya bins ну-ka rotiぁ Mansur telur mbreyi vol du van sekarang mau kasih makan si kucing ini kita mau ke klinik hewan dokter Nurdiana Saraswati ini namanya Fat Point nah kalau untuk luka bagian bawah biasanya itu mungkin akses gitu jadi tiba-tiba kecah jadi kulitnya melupas semua terus jadi nanti ini harus dicukur area rambutnya biar juga semakin infeksi gitu agak tega bagaunya di rumah itu ibunya masuk gelat-gelat di dapur usir malam pagi oh dekat di sini bentar ya dipersihin nggak enak ya maaf ya ya tega enak ya cicip parah udah lama tuh? ya baru usia ibunya juga gelat-gelat tapi kan disitu banyak kucing kampung juga percuma doang iya nanti nular kita sih cuma pengen ini aja sehat nular sembuhin kalau itu nggak usah yang penting udah ini lah ya dia itu lumayan ini bisa sambil diisi ya bu tanda tangan sama namanya sama dibaliknya juga oke belum itu demam demam ya ada ya kita berobat warna si item mau di rawat inap oh malah makin gede ya ya kalau yang ini sih lumayan, soalnya kalau nggak di kopek itu masih ada aksesnya gitu oh masih ada anak-anaknya ya oh jadi tadi tadi kami kopek terus kami salam oh makasih ya ini yang si Cari ini belum bisa ini di kopek nggak bisa, ini masih susah gitu hampir satu mingguan apa dan bisa ke kopek apa nggak gitu nanti soalnya ini masih susah buat kayak lepasnya gitu akhirnya cantik atau yang kita sebut cantika kita minta untuk dibawa pulang jadi cantika rawat jalan nah ini dia sudah di rumah ya guys dia seneng banget bisa ketemu sama ibunya begitu juga dengan ibunya melihat anaknya semalaman nggak meraung-raung, nggak ngeo-ngeo ya memang ibu kucing akan mencari anaknya semoga cantika lekas sembuh ya tapi kalau si item masih dirawat di klinik hewan ini sudah hampir 5 hari tapi kok belum ada kemajuan mudah-mudahan juga cepat sembuh ya terima kasih teman-teman yang mengikuti cerita saya hari ini tentang hewan piaraan atau tentang kucing kampung yang kita pelihara di Jepara sebaiknya sih kalau kita melihat ada kucing kampung kita kasih makan mudah-mudahan berjeki kita juga mengalir semoga ya amin amin ya robal alamin buat teman-teman yang baru aja menemukan channel Susan Vladimir jangan lupa untuk supportnya ya subscribe, like, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan dengan cerita-cerita kami selanjutnya terima kasih sampai jumpa dan paka-paka selamat menikmati